Nah, bagaimana kita menggunakan consumer behavior research? Nah, ini ya. Bagaimana kita menggunakan consumer behavior research? Oke, Jules Fikar, tolong bacakan. Oke, Jules Fikar. Jadi, research dihasilkan oleh para ahli. Nah, seperti Anda nanti, insya Allah, bisa melakukan research setelah belajar satu semester ini. Nah, apa kelompok yang menghasilkan, memanfaatkan data itu? Tentu yang pertama adalah perusahaan. Supaya dia bisa memaksimulkan penjualan produknya. Tapi bukan hanya perusahaan, tapi juga government and political organization. Misalnya, tadi, apa dampak dari orang tidak boleh keluar rumah? Nah, dia harus tahu. Dampaknya ternyata sangat besar. Banyak orang-orang yang mencari nafkah, harian mendapatkan income-nya. Jadi, kalau dia tidak keluar. Nah, karena itu pemerintah tidak sepenuh hati untuk melockdown orang. Karena pemerintah tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah dan makan bagi mereka yang tinggal di rumah. Nah, jadi ini dipahami. Akhirnya, yaudah. Orang, apa namanya, dengan resikonya sendiri. Kalau tinggal di rumah, sudah jelas resikonya. Dia tidak punya uang, tidak bisa makan. Ini resikonya berat. Jadi, lebih baik dia keluar rumah. Dengan resiko, meminimalkan resiko. Karena kalau tidak, dia tidak bisa mencari makan. Nah, ini. Jadi, resikonya ini menjadi sangat penting. Nah, yang berikutnya. Aulia kita, tolong bacakan. Uses of consumer behavior research. Consumers includes consumers and organizational buyers who exchange resources for various goods and services. Interest in making exchange that help them achieve their goals and the understanding of their own behavior. Oke. Sebagai konsumen, kita perlu memahami. Nah, ini saya ulangi ya. Kita perlu memahami perilaku kita sendiri. Jadi, kita sendiri hanya tahu perilaku kita. Tapi, tidak tahu perilaku keseluruhan. Nah, ketika kita tahu perilaku keseluruhan. Misalnya, oh ternyata, misalnya sekarang nih, ya. Citra antara Sinovac dengan Pfizer. Ada informasi. Ternyata, warga negara lain di negara maju banyak menggunakan Pfizer. Nah, ini mau pengaruh itu perilaku konsumen itu. Kok sepertinya lebih aman, ya. Nah, sementara pemerintah tidak menjelaskan dengan clear kenapa dia memilih Sinovac. Belum ada penjelasan resmi. Ya. Apa kelebihan Sinovac dibandingkan Pfizer? Dibandingkan dengan apa lagi, ya. Secara detail, tidak ada. Apakah karena lebih murah? Apakah karena menangani produknya lebih mudah, menghandlenya? Ini tidak ada. Sehingga informasi berseliweran. Nah, sementara kita menerima informasi. Oh, negara lain, banyak konsumen menggunakan Pfizer. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan. Jadi, informasi itu menjadi sangat penting. Jadi, riset perilaku konsumen juga bermanfaat bagi kita. Ya. Yang berikutnya, misalnya. Ada informasi. Sekian persen konsumen tertipu dalam transaksi. Nah, kalau informasi ini dibaca oleh konsumen, maka konsumen mendapatkan informasi ini, maka dia harus lebih berhati-hati. Ketika berhubungan dengan perusahaan apa saja. Nah, ini salah satu contoh. Ya, mengapa? Bahwa riset konsumen bukan hanya bermanfaat bagi marketing, tapi juga bermanfaat bagi konsumen itu sendiri. Oke. Berikutnya, Gaida. Tolong bacakan. Consumer Behaviour's Role in Marketing Strategy. Marketing Strategy, design, implementation, and control of a plan to influence exchange to achieve organizational objective. In consumer markets, these are designed to increase change of preferable talk and feeling of particular product, service, and brands among consumers. Increase change of trial and purchase. Oke, ya. Perilaku konsumen ini punya peranan yang sangat penting di dalam strategi pemasaran. Pertama, di dalam merancang, dan mengimplementasikan, dan mengontor perencanaan untuk mempengaruhi pertukaran. ya. Jadi, kalau misalnya, konsumennya, itu kebanyakan, jumlah anggota keluarganya kecil-kecil. Maka, jangan sampai kita membuat produk yang kemasannya besar. Nah, harus kecil. Karena orang tidak mungkin membeli produk yang kemasannya besar. Karena anggota keluarganya sedikit. Nah, itu kenapa kita harus memahami tadi. Ya. Perilaku konsumen. Nah, yang berikutnya, warna. Nah, ini. Jadi, kalau kita membuat barang-barang consumer market, ya, kemasan menjadi sangat penting. Apa warna yang disukai oleh konsumen? Maka, kita akan menyesuaikan. Ya. Kita akan menyesuaikan dengan kebanyakan yang disukai oleh konsumen. Nah, ini salah satu mengapa penting bahwa perilaku konsumen itu diintegrasikan di dalam strategi pemasaran. Nah, yang berikutnya, ya, Perilara. Perilara, tolong bacakan. Developed by companies that make funds available for purchase to increase change of usage of service offered by consumers. Oke, sudah. Lanjutkan ke bawahnya. dari atas ya, dari marketing strategi. Ya, marketing strategi. Bacakan. Marketing strategi developed by manufacturers, retail stores, catalog retailers, e-tailers, and other direct marketers to increase change of favorable tasks and feelings among consumer about purchasing from forum them. Increase change of actual purchase. Developed by companies that make funds available for purchase to increase change of usage of services offered by consumers. Oke, ya. Nah, yang berikutnya, dalam perumusan marketing strategi. Ya, apakah dilakukan oleh toko, produsen, di dalam merancang katalog, ini harus memperhatikan. Ya, supaya tadi, peluang dibeli, peluang biskulai itu meningkat. Bagaimana hurufnya? Ukuran berapa? Ini yang akan membaca siapa? Ya. Nah, yang berikutnya, ya, perusahaan juga mencoba membangun membangun daya tarik produknya dengan memudahkan konsumen untuk membayar. Ya, sehingga kalau ada produk-produk yang berharga mahal, konsumen terbantu. Maka dia akan menggandeng perusahaan leasing. Konsumen akan menggandeng konsumen kredit. Nah, ini ada pengalaman sales motor, ya, di daerah NTB, kalau nggak salah. Ketika konsumen harus membayar cash, itu menjual satu motor saja dalam seminggu sulitnya minta ampun. Ya, karena daya beli konsumen. Kemudian, si sales ini, sales bermotor ini menggandeng perusahaan kredit konsumen. Maka, dalam satu bulan, dalam satu minggu, itu beberapa motor terjual. Karena orang terbantu. Nah, ini salah satu. Bagaimana kita memahami daya beli konsumen. kemudian mencari solusi. Ya. Jadi, tanpa adanya bantuan tadi kredit, nah, tapi tentunya dengan resiko. Dan ternyata kita tahu bahwa konsumen akan berani menanggung resikonya. Ya, dia akan mengkalkulasi. Nah, ini salah satu contoh. Ya, apa masalah di konsumen, nah, kemudian orang marketing mencari solusinya. Ya. Oke, berikutnya. Ya, Mas Tidwan, bacakan. Marketing strategy involves development and presenting marketing stimulus direct at selected the target markets of influence. What they think, how they feel, what they do. Essence of marketing strategy is to understand marketing. develop and implement superior strategy to attract and hold them profitably. Oke, bagus. Ya. Jadi, di sini apa? Memahami konsumen, ya, tidak lain kita paham apa yang dipikirkan oleh konsumen. Apa yang konsumen rasakan dan apa konsumen yang dilakukan. Nah, tiga hal ini. Ya. Nah, sehingga dengan pengetahuan ini kita mengembangkan pasar. Kemudian mengembangkan strategi, ya, yang lebih baik dari yang lain untuk tadi meng-attract konsumen tadi. Konsumen berbeda pendapatannya, berbeda keinginannya. Nah, sehingga perusahaan harus memilih. Ya. Oke, ada konsumen yang tidak peduli dengan harga. Tapi ada konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Nah, sehingga pada akhirnya kita harus melakukan pilihan. Karena mungkin tidak semua pasar kita kita layani. Oke, Eka, tolong bacakan. Consumer behavior role in marketing strategy for full force on consumers and society at large. The power of marketing and the ability of consumer research and analytics to yield insight to consumer behavior should not be discounted or misuses. Oke. Kita melihat sebuah fenomena bagaimana marketing itu sangat kuat. Ya. Sehingga mempengaruhi mempengaruhi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Nah, banyak konsumen yang kita sebut dengan apa ya? Termanipulasi. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak para pemasar dengan pemahaman konsumennya akhirnya merugikan konsumen. Jadi, tadi, pemahaman konsumen itu bisa disalahgunakan. Ya. Coba, Anda tuliskan apakah membaca di koran atau pengalaman Anda bagaimana konsumen dirugikan karena perilaku marketer yang tidak etis. Nah, coba, saya minta Anda menuliskan semuanya. Coba, Anda tuliskan. Tuliskan, ya. Boleh, sound mic, boleh, silakan. Ridwan. Ya, Prof, izin cerita. Ya, silakan. Ini yang sering kita temuin mungkin di jalan-jalan seperti jualan buah, Prof. Oke. Di buah tersebut ada tulisan besar, Prof, 10 ribu, Prof. Oke. Tapi, 10 ribu seakan-akan mungkin dianggapkan kita mungkin satu kilo atau berapa gitu. Oke. Dan ternyata pada saat kita beli, ini 10 ribu cuma setengah kilo, Mas. Nah, disitu terangan bahwa 10 ribu itu setengah kilo atau berapa jumlahnya enggak ada. Dan itu banyak kita temuin di jalan-jalan, Prof. Ya. Oke, bagus. Ya, bagus. Oke. Ismail, coba ceritakan. Oh, iya. Baik, Prof. Biasanya terkait ini ya. Nah, uh, uh, Terima kasih.